Hai ulang tahun Pondok adalah ke-12 empat hari empat malam yang siangnya Pak Jokowi datang ke Pondok itu malamnya kan kita ada konser ada konser silaturami kebangsaan ada Republik setiap band ada Denny Canan dan lain-lain yang baru kemarin Pak Prabowo hadir di konser kita biasa dan situ saya sama keluarga termasuk dengan istri saya mana nggak tahu kalau ada video viral sebelum dikirim sama teman-teman media dan sebagainya Oh katanya saya nonyor-nonyor istri lah saya punggung istri lah macam-macam itu saya sama istri ketawa-ketawa itu kan jadi rame mungkin kalau saya lihat salah satunya karena ada yang edit kirinya dicepatin sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa istri ketawa itu malah justru keseharian saya sama istri karena eh dalam rumah tangga itu ada bahasa begini suami yang baik itu karakternya adalah tohukan idawalaj sikitan idawalaj jadi suami yang baik itu adalah ketika di rumah ketika sama istri dia menjadi penghibur terbaik untuk istrinya tapi ketika di luar dia saya nggak akan ngomong soal rumah tangga makanya saya itu sama istri malah lebih banyak guyonnya di rumah itu nggak ada seriusnya nggak ada seriusnya jadi itu satu hal yang bagi saya sama istri itu hampir setiap hari guyonnya seperti itu apalagi kalau masuk kamar nggak ada serius-sidur sama sekali istri lagi tidur kadang-kadang masukin selimut kembet berdua gitu itu biasa itu dan bagi kami ya memang rumah tangga bagian saya seperti itu sehingga kalau di framing ini saya kasar sama istri dan sebagainya istilah ketawa ketawa itu apalagi komentarnya itu mesti Gus kita pakai narkoba komentarnya kan gila-gila mungkin orang sudah apa-apa namanya rindu kali sudah lama saya nggak dibuli orang hehehehe itu tapi semasa terganggu nggak dengan itu kaget atau gimana itu ah terganggu sih kalau saya enggak karena kita sudah hafal dan sudah terbiasa kalau teman-teman media lihat kan saya orang yang sudah sangat hafal dengan framing media apapun itu cuman itu tadi ini saya kasihan saja dengan orang-orang yang memframing gitu bahwa kok gampang banget memframing memfitnah orang dengan apa sesuatu yang jelas-jelas itu fitnah kalau kita mah biasa apalagi istri istri bah itu lucu ya orang-orang itu mau apaan bales gitu tadinya sama sekali nggak mau saya respon sebelum jurek ngejar-ngejar saya itu saya nggak mau respon tapi itu percayaan apa sih jadi posisinya waktu itu adalah saya dan istri sangat happy dengan acara itu karena Alhamdulillah pondok kita bisa dihadiri sama presiden tahun kemarin dihadiri sama Pak Prabu terus tadinya kan saya ada tamu VIP teman saya disitu terus kemudian istri panggil ayo duduk sama saya bun sayang sini ya itu pas lagunya Denny caran pas siapa kan Denny udah kayak anak saya dan kita senang dengan lagu itu saya dengan istri dengan lagu itu senang istri dengan lagu itu senang biasa gemes gitu loh itu bahasa gemes sama istri bahasa gemes dan istri saya setiap kali saya pegang kepalanya itu menikmati ya itu justru istri saya itu akan sangat khawatir ketika saya tidak berberi laku yang aneh seperti itu yang gemes seperti itu justru itu yang ditunggu-tunggu sama istri saya jadi yang menurut kami itu adalah bahasa candaan dan bahasa body language yang justru apa namanya kasih sayang antara saya dengan istri kemudian di framing seolah-olah saya berbuat kasar sama istri kalau istri saya itu mau berbicara ke media pasti dia ketawa-ketawa kan istri saya nggak mau sama-sama urusan dengan media tapi abis ini jadi jahit maupun gimana? enggak ya tetep kalau ketemu sama istri mau dimanapun begitu dan saya begitu di depan umum pengajin aja sering dielpon biasa itu loh kalau kemudian jadi itu di framing seperti itu mungkin ya saya mau dikasih rezeki yang lebih bagus oleh Allah rezeki nikmat yang lain yang lebih bagus ya mudah-mudahan aja Aba kalau terkait dengan netizen bilang mensakletalkan kejadian tersebut dengan Fufufafa itu gimana tuh Aba? lah apa hubungannya? kan coba kan itu apa hubungannya dengan Fufufafa? walaupun tadi ada yang saya begini ya ada yang temennya Jabri begini habis Fufufafa terbitlah Gus Miftah jadi mana aja Aba? ada lagi yang bilang oh ini jelas mengalahkan isu dari Fufufafa supaya hilang jadi beritanya Gus Miftah waduh jauh banget dong apa coba hubungannya kan? jangan Fufufafa dengan Mif Mif Taktak ini ini instagram saya full banget komentarnya orang-orang nge-tag saya ya silahkan tak biarin saja saya butuh klasifikasi gak sih? dengan orang yang bikin video itu katanya di edit tuh jadi cepat kalau video aslinya kan ya biasa gemes sama istri gimana coba? kalau kalian menggambarkan rasa gemes sama pasangan itu seperti apa? ya kan apa namanya itu ekspresi dan istri saya setelah itu di rumah mau pulang ke rumah karena kita selesai tapi gini-gini lagi di jalan di mobil ya salah jadi ini ya ini karakter suami yang baik itu dalam agama karakternya adalah Dohukan Ida Walad jadi ketika dia di hadapan istrinya dia menjadi pelawak terbaik menjadi penghibur terbaik tetapi ketika di luar dia menjadi Sikitan Ida Khoroj dia menjadi jahim ketika di luar nah kita tuh kadang-kadang lucu lucunya dimana? kadang-kadang dengan istrinya orang lain kita bisa bercanda tapi kalau dengan istri kita kadang-kadang kita banyak cemberutnya ini malah aneh itu ini karakter yang salah karakter yang salah makanya kalau saya ini mudah-mudahan bisa menjadi pertemuan kita hari ini bisa menjadi edukasi oh suami yang baik itu ternyata karakternya suami yang suka humor di hadapan istri humor tuh ya dengan istri bukan dengan istri orang dengan istri sendiri jahim dengan istri orang lain kok ramahkan lucu itu tapi tercore gak sih Gus? dengan divirali terus semua dikasih coba kalau teman-teman lihat dalam sejarahnya Gus Milta itu berapa kali sih Gus Milta di framing seperti ini dan Alhamdulillah kita biasa-biasa saja itu ya mudah-mudahan yang ngeframing bisa sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak baik itu bisa jadi itu fitnah bisa jadi itu apa namanya pembunuhan karakter ada bahasa lama gak terdengar Gus Milta viral tol your istri tol your apa saya itu di rumah di kamar mali itu ada kecoa ada kecoa saya juga gak berani ngusir saya manggil istri kok bun 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 nono kecoa bun tolong di istri bun saya gak berani dunia saya dunia malam dunia preman macem-macem saya biasa dibukul sama orang ketika dulu-dulu awal dakwah di gelap malam tapi sekalipun saya gak pernah mukul orang kok jangan kan mukulnya kecoa aja saya mau bunuh gak berani gimana dan istri saya tahu betul itu makanya tadi saya bilang sama istri bun akhirnya abah harus ketemu dengan temen-temen media supaya apa namanya masuk katanya abah kok diam saja malah istri saya ketawa-ketawa itu yang sabar ya bah mungkin otomo dapat nikmat yang besar ya amin gitu aja Gus ini kan menjadi pro kontra juga ya maksudnya banyak banget tujatan juga ke Gus Minta sendiri dari seorang Gus Minta sendiri menanggapi netizen itu seperti apa sih Gus? yang tipikal menanggapi atau yang cuek aja seperti apa saya doakan mereka lah ya kalau kemudian di upload di youtube mereka ya semudah-mudahan monetisnya bagus gitu aja dong supaya mereka juga punya rezeki yang bagus itu aja tapi yang perlu kalian ingat adalah membicarakan aibnya orang lain itu gak boleh apalagi ini bukan aib bagi saya wong ini urusan rumah tangga saya saya gemes sama istri saya ingat ya mungkin kalian yang suka cari-cari aibnya orang Imam Shafi itu mengatakan La tatkur awratamri janganlah kamu mencari-cari membicarakan aibnya orang lain yang perlu kalian ingat satu yang perlu kalian ingat satu yang perlu kalian ingat satu Fakun luka awratun walinasi al surun setiap kalian punya aib dan setiap manusia juga punya mulut jadi kalau hari ini kalian membicarakan aib mencari-cari aibnya orang lain dengan mulutmu ingat kamu punya aib dan orang lain punya mulut itu aja apa sedikit apa soal ini terima kasih